sebelum test ride kita review-review dulu Alhamdulillah belum pernah kalah anjay biasanya nih biayanya nyampe berapa sih yang normal itu yo what's up guys selamat pagi everybody gue ini ada di CMRT Cipta Motor Racing Team weee ini bengkel terbaik sepanjang masa saudara-saudara disini gue lihat ada motodra gini anjir gue pengen test ride ini cuman sebelum test ride kita review-review dulu dan gue pengen denger suaranya juga Orangnya Weh what's up Mekanik andalan terbaik sepanjang masa What's up Dun, CMRT Anjay Dun, gue pengen review-review motor dong Ini gue pengen nanya-nanya Ini ada Motor Dragon ya Ini Motor Dragon Gue pengen nanya-nanya speknya dong Boleh nggak nih Dibocor ini Oke Ini kemana aja nih Kemarin balap terakhir dimana nih One trick One trick Gue selalu update nih Sama ini nih CMRT nih Bener, wah keren Motor-motornya kenceng-kenceng Anjay, banyak yang nanyain juga ke gue Dan ini kebetulan lagi ada Motor Dragon Gue pengen test ride Cuman pengen tau dulu Spek-spekannya gitu Ini motor apa sih basicnya nih? Motor, cuma bit Bit? Iya Oke guys, ini motor bit Dan untuk jadi Motor Dragon ini Ini apa aja yang paling penting diganti Part yang paling penting diganti Apa aja dulu gitu Nah, paling penting Mengikuti regulasi Oh, mengikuti regulasi? Oh, Dragon juga ada regulasinya gitu Iya Regulasi tahun sekarang Mungkin 155 cc Cc? Cc, ya Oke Pake yang paling Apa, yang paling menentukan itu Salah satunya di Seher Seher? Piston, ya Ini pake apa nih? Ini pake, saya pake Pake Kawahara ini Pake Kawahara? Iya Terus ini, gue kalau lihat Motor Dragon itu Bodinya dicopot segala macemnya Emang itu ngaruh? Itu kan ringan, emang ngaruh gitu? Justru ambil lebih ringan Oh, lebih ringan? Iya Ngaruh berarti gitu dicambut? Ini kan basicnya bit buat 201 meter Bit buat 201 meter? Iya, 201 meter Ini udah pernah menang nggak nih motor ini? Alhamdulillah belum pernah kalah Anjah, ngeri 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 Ya, dikit-dikit lah, coba-coba doang Oke, gue update sih guys ya untuk motor-motor Bikinan dia khususnya itu kalau dibalapin tuh gila Kayak gerak-gerak ini tuh menang terus kok bisa gitu Rahasianya apa? Rahasia dapurnya apa? Gitu, apakah kamu punya magic dan sebagainya? Gila, keren Nih, untuk mesinnya digimanain nih? Kalau perlu detail gitu, cuman mesinnya digimanain sih sebenernya? Di oreknya gimana? Ya, intinya masuk ke regulasi aja pokoknya Ya, kalau mekanik-mekanik yang biasa main di Lord West atau tidak itu pasti tau lah Oh, udah pasti tau? Ya, udah pasti tau lah ada itu Regulasinya dari Imi itu Oke, terus ini ban pake apa nih? Ini pake biasa, cuman buat depan Istilahnya nggak perlu yang harus bagus atau gimana Yang penting normal aja lah Ukurannya mungkin Ini pake 60-80 60 60-80 yang belakang, ini 60-65 Emang harus kecil bannya ya? Ya Biar ringan itu? Ya, emang ringan Lihat merek apa nih? Ini yang biasa nih Oh, oh yang biasa? Ya Gue bagus Siapa nih? Kalau drug atau pengereman Kayaknya nggak terlalu penting, penting nggak sih? Nggak penting Penting juga? Nggak penting, itu pengereman harus Benar-benar bagus juga Oh Kalau nggak bagus kan Nabrak? Kebahaya lah Kebahaya Oke Terus gue ngelihat tuh motodrug itu kan segala dicopot, jadi kelihatannya simpel banget gitu loh Gitu loh, cuman sebenarnya untuk ngedit atau bikin motodrug sendiri biasanya nih biayanya nyampe berapa sih yang normal itu, yang wajar itu? Kalau masalah urusan biaya tidak bisa ditentukan, kalau di sini saya mainnya kan tergantung orangnya yang punya budgetnya berapa, saya maksimalkan gitu Oh adanya segini, ya maksimalkan segini gitu Oh gitu, jadi fleksibel lah ya bisa mengikuti Kalau masalah urusan uang kan Sensitif? Iya, sensitif lah intinya gitu Sebesar apapun uangnya tetap motor pasti masih kurang gitu Oh iya Kurangannya itu kan Oke Untuk motor ini sendiri sama mesin dan segala macam ini, gue kira sekitar 10-15 sampai apa lebih? 15-an 15-an ya? Karena untuk motodrug mungkin mesinnya sendiri itu harus benar-benar dimaksimalkan banget ya? Iya, hal itu yang utama itu kan Yang utama Semakin besar modal semakin bagus ya? Oke, dan di sini di CMRT ini emang open juga buat bikin motor-motor kayak gini? Iya, kalau ini ada bisa loh Bisa? Nah tadi gue lihat itu motor, Dun Itu motor orang yang lagi bikin di sini apa gimana tuh? Itu punya sendir sih, mas Punya sendiri? Wah anjir nih maksimal nih Oke guys sebelum, gue pengen ngedengerin suara ini sih Cuma sebelum ngedengerin kayaknya gue loncat dulu ke sini deh Gue pengen ngebahas ini dong sedikit dong Iya boleh Ini punya sendiri nih? Iya punya sendiri nih Emang balapnya kayak gini nggak ada partnya apa gimana ini? Ini belum selesai Belum selesai? Nah terbentur dengan keuangannya, budgetnya, gitu-gitu lah ya Pak Asik, ini emang open support nggak kalau duduk atau emang harus produk sendiri, biaya sendiri? Open nggak kalau misalkan ada orang yang mau nge-support gitu? Ya Alhamdulillah boleh gitu, istilahnya kan kita kan, istilahnya kita sama-sama menguntungkan lah Iya lah kalau kayak gitu, wah mantep tuh Ini berarti tinggal apa aja nih? Barangkali ada yang support guys, barangkali kalian nonton Atau ada temen-temennya yang bisa support khususnya motodrug Soalnya ya kalau menurut gue sih, menurut gue yang emang punya company, punya sedikit usaha gitu ya Kalau support-support ke otomotif kayak gini tuh Yang pertama emang seru, yang kedua emang saling menguntungkan gitu sebenernya Kan dibantu nge-up juga gitu Ini lo butuh apa aja nih? Barangkali ada yang kenal nih? Ini basicnya buat hot dress Buat hot dress? Buat hot dress Oh buat hot dress? Buat hot dress, ini kan basicnya motornya dari F1JR F1JR, wah iya Pak Nah, mau bikin bebek goreng lain-lainnya gitu Aja, bebek goreng Kelas 116 cc Yang mesti dibutuhkan Dibutuhkan itu kan terutama di part body-nya Sockmaker, piringan cakram, sama handle cakramnya juga Oke Harus memadai lah istilahnya Ini kalau misalkan disebutin nih sama mereknya, coba kalau Sock pengennya dari mana nih? Barangkali ada KTC, apa gitu, kalau KTC, apa aja nih? Ya cita-cita saya pengen KTC ini Oh anjir bos, KTC bos, aduh ayo turun dong Cita-citanya itu Tapi kalau pun yang lain juga tetap open sih ya Iya, nggak apa-apa Ini motor kalau emang punya bengkelnya, gue yakin ini jadinya bakal edan banget, ini bakal kenceng Pokoknya gue juga pengen update ini mungkin nanti kalau udah berapa persen, nanti kita shoot-shot lagi gitu ya Ini mudah-mudahan ada yang bisa support guys, kalau ada yang mau support boleh kontak kesini ke gue ataupun ke DUNC MRT Oke, dan selain Sock apa aja nih yang bisa open ke rem-reman? Ya rem, rem, pelak Pelak, oh iya pelak Kalau bisa sih maunya cita-citanya dari RCB gitu Mau dari RCB, iya Oh RCB, ayo RCB Kalau RCB full juga nggak apa-apa Oke, ini RCB full, mantap kayaknya Iya, mantap Anjir, satu produk ini Wah, gila Tapi bakalan worth it guys, kalau kalian support kayak gini gitu Gue juga kalau punya gitu kan, pengen lah nambah-nambahin biar ada brand Bobby Stun Raider di sini Dan gue yakin motornya bakal kencang soalnya Gue udah pernah test ride soalnya dulu ya waktu bikinannya CMRT ini Wah, gila sih pokoknya Ini tuh basicnya F1JR Iya Ini baru ada rangkanya Ini kalau mesinnya ini udah ada belum nih? Ada, cuman lagi diproses juga Masalah mesinnya itu Ya sangat rahasia lah itu kalau mesinnya Oh, sangat rahasia? Nah, sangat rahasia itu Saya nggak berani bilang apa gimana Nanti aja lihat aja kalau udah jadinya kayak gimana lah Oke, jadi intinya untuk bos-bos, untuk kalian-kalian yang mau support Boleh Soalnya menurut gue, ini bakal worth it banget Kalau support motor ini, gue juga pengen Dan intinya nih, yang butuh support apa aja, lo absent deh sekarang Yang kira-kira kebayang buat support, kayak shock Iya, shock blacker belakang Shock blacker belakang Terus piringan cakram sama handle-handle-nya Piringan cakram sama handle-handle-nya? Iya, satu set Satu set Iya, itu yang paling utama Itu yang paling utama Oke, dan untuk yang lainnya bisa menyusul kayak ban Kayak ban Oli Oli Pengen pake apa nih yang bagus nih? Pengen iPhone Anjir, iPhone nih Kalau iPhone nih bareng sama gue nantinya Ini harus dong, gimana nih Stan Max, Bang Ade, dan lain-lain Nih support dong Nih perlu nih iPhone nih iPhone, nggak iPhone Oh, oke Lagi-lagi trending itu Lagi trending ya di dunia balap, gila Mudah-mudahan ini teman-teman dan bos-bosnya pada nonton Kita support motor ini Dan ya open lah Tinggal hubungin gue kalau nggak ke CMRT Oke, ini mudah-mudahan jadi ntar gue shoot-shot lagi Kalau udah Dekat Kita test rate-nya kalau udah jadi kan? Iya, kalau udah jadi kita test rate ya? Iya, oke siap Oke, mudah-mudahan di support-nya full semua gitu Ada yang iPhone, itu mantap Satu brand Oke guys, balik lagi ke sini Di sini gue pengen dengerin suaranya dong Dikit dong Kayak gimana sih ini suara motor terbaik sepanjang masa Ini beat tahun berapa nih ya? 2009 kalau nggak salah ini 2009? Ya, beatnya 2009 ini Oke Wow Oke, that's it Gila suaranya kok ngeri bener ya anjir Ini sekali ngagas nyampe ciku rubuk kayaknya ya Oke, dan untuk stang emang harus kayak gini? Apa emang beda-beda kalau motor drag gitu? Beda-beda itu mas Tergantung selera? Selera? Selera, iya Oh, tergantung selera Ada yang pakai standarnya Ada yang banyak Ini kebeneran ada yang ngasih Istilahnya ada yang ngasih ini Ada yang support juga berarti ini ya? Enggak, enggak Oh, enggak, enggak support Anak-anak gitu Oh, anak-anak Coba ini Dan mungkin jokinya enak pakai ini ya? Iya Jadi, wah mantap guys Dan kalau untuk aki Kalau motor drag-drag ini Gimana sih? Ini masih aki normal apa? Beda sih? Masih pakai aki normal Cuma standarnya juga enggak apa-apa Cuma kalau di stator enggak kuat gitu? Nah Ini harusnya kan di jamper Di jamper? Oh Tapi kan berhubung Waktu Jadi kalau sekalunya mainin apa gimana Ikut tanding Saya mengadakan Makanya ini apa Selahannya Masih dipasang Kalau sekali-kali ini Stator enggak kuat Oh, bisa diselah ya? Pakai selah aja Enggak apa-apa gitu Oh, iya Yang pentingan hitungannya juara lah Asik Asyam Jenisnya terdepan lah Oke Jenisnya terdepan Nah, sebelum ini guys Ini belakangannya nih ada Ini standar loh mas Masa standar? Iya, dalamannya standar mas Wah, gila sih Kalau ini standar Wah, mantap Tapi kalaupun diganti Apa yang harus diganti dari motor drag? Kalaupun ada yang dimodif Itu kira-kira apa yang butuh dimodif? Banyak Banyak Oh, banyak juga? Banyak, iya Tergantung itu kan tergantung Apa Kedetailannya Seorang mekanik kayak gimana Memaksimalkan drag yang ada Oh, iya Kalau ini suspensi WP Jadi ini bagus ya kan Penalkot Terus pelok Ini peloknya pelok ringan apa? Pelok ringan Pelok ringan prosi yang biasa lah ya Yang biasa Yang biasa Gak, gak maha, maha, maha Oke Itu saja deh guys kayaknya Terus ini, ini ganti ya? Soknya nggak? Nggak, ini di variasi ini, di bubut ini Oh, di bubut? Oh, ini keren aja Di bubut aja lah Wow, mantap Dan ini bracketnya Ini bracketnya tampilannya bagus bener nih Apa? Nisin? Iya, Nisin Ini kayak motor-motor Tayluc ini nggak? Iya, kayak motor Tayluc Pak pakem nggak ini? Pak pakem Pak pakem, oke Anjir, keren guys Oke, ini bit 155 Iya, 155 Oke, ini bit Regulasinya 155 Tapi aslinya ini bukan 155 ini Berapa nih aslinya? Masih 150 di bawah itu Oh, gitu? Oh Tapi kan kalau regulasinya Nyampe-nya maksimalnya 155 Oh, iya Ini tapi nggak nyampe 150 gitu Oke Gila nih motor, keren banget Kalau kalian tahu Apalagi pas race-nya gitu Guys, ini bener-bener kenceng dan menang terus Nggak ngerti gue Kenapa ini bisa menang terus gitu Oke guys, kayaknya videonya segitu aja This is it Motor Drag-nya Mungkin nanti gue test ride Ini gimana rasanya Dan yang lebih penasaran sih Gue lebih ke sana sih Soalnya gue tahu Motor-motor bikinan dia tuh Wah, ngeri sih Gue pengen ke sana Dan untuk yang support Kalian langsung bisa kontak gue Ke email gue Boleh, kalau nggak ke DUNCMRT ini Oke Dan gue pengen cepet jadi tuh Beresin dong Iya Harus ada yang lupa Harus ada support biar cepet ya Iya Gitu Masalahnya kan Uangnya, biayanya Oke Support-support biaya guys Oke, dan this is it Motornya Gue sekarang mau Jumatan dulu Ini udah jamnya Jumatan Dan thank you DUNCMRT sukses terus Mudah-mudahan Dilancarkan segala kegiatannya Sukses terus pokoknya Amin Oke Bye Ayo DUNCMRT sukses terus DUNCMRT sukses terus